Halo, selamat datang channel Jaribu Otama Kali ini saya akan berbagi tips MMA Manager lagi yaitu syarat menang melawan musuh yang memiliki level lebih besar Lawan yang memiliki level lebih besar akan sering temukan di gym vs gym Memang belum tentu lawan yang memiliki level lebih besar bisa kita kalahkan Ada beberapa hal yang membuat mereka bisa kalah Selama mereka tidak menyadari penyebab kalahan itu, maka kita akan selalu bisa mengalahkannya Berikut adalah beberapa hal yang menambah kemungkinan kita menang melawan level yang lebih besar Yang pertama, jika bermain di level 7, kita sudah memiliki jumlah total poin yaitu sekitar 4999 poin Artinya, dapat dipastikan kita bisa upgrade satu jenis serangan untuk dimaksimalkan ke 2500 poin Orang yang maksimalkan levelnya dengan upgrade kebanyak skill serangan sekalingus cenderung memiliki akurasi serangan yang buruk Sehingga sering meleset, mereka lah lawan yang memiliki potensi kalah lebih tinggi walaupun levelnya sama Bahkan yang memiliki level lebih besar pun akan bisa di kalahkan jika segi serangan tidak ada yang maksimal Nomor 2, Base Skill Maksimalkan semua base skillmu Karena ini akan mempengaruhi kekuatan, akurasi, dan ketahanan petarungmu Strength berarti damage pukulan, tendangan, dan lain-lain akan bertambah dan hitpointmu akan bertambah juga Agility berarti kemungkinan untuk pukulan mengenai lawan akan lebih besar Dan kemungkinan petarung kita untuk menghindari atau bertahan akan lebih besar juga Conditioning adalah upgrade untuk stamina kita Contoh saja, semisal lawan sering melakukan submission di ronde pertama Lawan itu bisa selalu gagal melakukan submissionnya Tapi saat sudah masuk ke ronde akhir, jika kita tidak melakukan upgrade pada conditioning Maka potensi kita di submission akan lebih besar karena stamina yang menurun Lawan yang memiliki level lebih besar tapi base skill yang kecil atau bahkan tidak upgrade sama sekali Biasanya akan lebih mudah di kalahkan Nomor 3, salah upgrade kombinasi skill Ini merupakan salah satu penyebab level besar bisa kalah Biasanya kombinasi skill serangan yang tidak cocok akan membingungkan karakter kita untuk dapat menerapkan pukulannya atau melakukan serangannya Sehingga serangannya menjadi tidak efektif Contoh, menggabungkan submission dengan high kick atau yang lainnya Nomor 4, menurut saya setiap skill serangan dengan 100 upgrade yang sama akan berlaku seperti batu gunting kertas Bisa lebih kuat melawan satu jenis serangan Atau bisa juga lemah jika melawan serangan lain Contoh, niss kalah dengan high kick Tapi high kick kalah saat melawan elbow Ini saya alami saat menggunakan petarung niss dengan level 9 Kalah dengan pengguna high kick level 9 Tapi saat saya pakai petarung yang menggunakan elbow level 6 Pengguna high kick bisa di kalahkan dengan telak Ini hanya sebatas asumsi berdasarkan suatu hal yang sering saya alami Belum 100% benar Nomor 5, salah atau lupa ganti game plan Saat lawan petarung sebelumnya, kita atau saya ya Bisa menang telak melawan musuh yang menggunakan submission full Tanpa skill serangan Waktu itu saya pede ya untuk menolkan streaking defense dan fullkan takedown defense Dari yang sebelumnya offensive menjadi balance Berhasil ketika bertemu lawan yang fokus ke skill serangan Selain submission, tanpa mengubah game plan Saya atau orang akan bisa di kalahkan dengan game plan yang tadi Sayangnya saat ini, jika kita men-setting game plan Maka itu akan diterapkan ke semua mode Contoh, selagi menunggu turnamen yang masih lama 2 jam lagi Kita tidak bisa mengunci game plannya jauh-jauh waktu Game plan akan selalu berubah selagi kita quick match Atau gym versus gym Nah ini menurut saya update bagus sih Kalau next update nanti ada Nomor 6, intinya semua perlu upgrade dan perlu mata uang game Saya mau berbagi tips secara tercepat dapat mata uangnya itu Adalah dengan cara beli mata uang in game-nya Tentu saja Atau tukar kredit dengan cash Cara cepat mengumpulkan kredit Adalah dengan mengikutkan semua pertarung kita ke turnamen Gak usah nunggu kuat Gak usah nanti-nanti karena gak ada ruginya juga Menang atau kalah akan selalu menguntungkan Akan selalu dapat kredit Dan dapatkan 200 lebih kredit per hari Kalau menang ya syukur Kalau enggak yaudah Kayaknya itu saja Terima kasih kalau suka like Kalau enggak suka yaudah Terima kasih Bye-bye Jangan lupa buat subscribe Jangan lupa buat subscribe Jangan lupa buat subscribe Jangan lupa buat subscribe